Atau bisa juga bagian IT support, karena juga saya bagian mungkin ada klien yang minta, ini dong kita juga mau bikin filter di Instagram, atau mungkin kita bikin augmented reality, saya juga bagian bikin itu. Untuk yang di atasnya saya juga termasuk co-founder. Bismillahirrahmanirrahim.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsyana Elatif, dipanggil Harsya. Saya angkatan ke-3 dari SMK IDN Boarding School, dan saya ambil jurusan RPL. Untuk kemampuan IT saya sendiri itu, sebelumnya saya punya pengalaman beberapa bulan saja untuk mengurus dan membuat sebuah website untuk sebuah event yang SMP saya sendiri jalankan. Dan di lain itu, saya masih belum mendalami dunia IT tersendiri. Untuk cita-cita saya sendiri itu, saya dulu sempat bercita-cita untuk menjadi penyokong dari adik saya. Kebetulan, dulu adik saya itu bercita-cita untuk menjadi dokter. Dan kebetulan, teknologi-teknologi yang berhubungan dengan kedokteran itu masih agak sulit untuk didapatkan di Indonesia sendiri. Jadi, saya bercita-cita untuk membantu adik saya sendiri untuk mendukung apa yang dikerjakan nantinya. Kurang lebih, ya sebetulnya ada dua. Yang pertama itu, saat pertama kali saya benar-benar ikut kompetisi IT. Itu, saya ikutnya agak sedikit mendadak karena saya agak telat mengisi formulirnya. Dan saya juga mungkin agak ketinggalan beberapa materi ya. Karena waktu itu masih agak baru juga. Saya lupa materinya apa, kalau tidak salah Python. Itu adalah Hackathon, tahun 2020 awal. Itu agak membuat saya bingung dan agak stres juga karena saya belum pernah terjun ke dunia itu. Tiba-tiba saya daftar karena saya berpikiran, wah ini mungkin ada pembahasannya sendiri. Mungkin ada bagian kelas sendiri. Dan kebetulan, kodolos saya agak ketinggalan di situ juga. Jadi, saya di hari H pun agak sedikit keteteran juga. Untuk yang kedua itu, saya pernah ikut juga ada kompetisi IT. Itu, base-nya kami, siswa IDN itu, ada di IDN Sleepy. Itu kami mengerjakan bersama-sama di sana, terutama saya dan kelompok saya. Kita membuat, waktu itu sih cuma sebuah perencanaan ya, cuma sebuah desain. Dan itu cukup berkesan karena saya, gimana ya? Itu mungkin perlombaan IT kedua saya dan itu sebuah perlombaan yang sistemnya grup. Jadi, kita butuh koordinasi sana-sini dan sebagian macamnya itulah. Untuk sertifikasi sendiri, tentu saja sertifikasi pertama saya, yaitu decoding pemula. Itu saya dapatkan di akhir tahun 2019. Untuk siswa IDN itu, hampir semuanya mendapatkan sertifikasi pemula dari decoding. Yang berkesan itu adalah bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana kita mengubah kode yang sudah kita buat, bagaimana kita mengolah kode-kode yang belum pernah kita lihat sama sekali. Terutama, waktu itu kita baru masuk ke IDN kurang lebih saat 2, 2 atau 3 bulan. Dan kita langsung mengambil sertifikasi pertama kita. Itu sedikit membuat terkejut bagi orang-orang yang baru mungkin ya. Terutama saya sendiri, saya agak kaget buat mengikuti materi-materinya. Tapi Alhamdulillah, sedikit-sedikit berjalan, saya tanya ke sana kemari, Alhamdulillah bisa lancar dan dapat sertifikat itu. Untuk IDN mengajar sendiri, sama seperti sebelumnya ya, sebagai siswa atau anak yang belum pernah mengajar sama sekali. Untuk mengajar seorang atau mungkin beberapa orang ya, mulai dari mahasiswa, sampai guru-guru, sampai ada juga dari perusahaan. Itu mulai agak sedikit kaget juga, karena bagaimana saya sebagai siswa ini tiba-tiba bisa mengajar, ada yang guru-guru yang seharusnya statusnya bisa mengajar. Atau mungkin mahasiswa yang levelnya agak lebih tinggi dari kita murid SMK. Tapi Alhamdulillah itu lebih lancar dan Alhamdulillah itu kita bisa sharing ilmu, kita yang mungkin agak salah-salah juga mereka bisa koreksi. Atau mungkin juga ada beberapa yang kita diskusikan bersama-sama, itu kurang lebih itu. Itu pengalaman saya waktu mengajar Android di kelas 10 beberapa bulan. Itu pun sebelum saya mendapatkan sertifikasi Android pemula. Kebahagiaan dapat mengajar IoT di IDN Boarding School sendiri. Untuk pengalaman Islamic Public Speaking. Untuk Islamic Public Speaking, saya sebenarnya sudah mulai dilatih semenjak SMP. Kebetulan saya SMP di pesantren juga. Di situ saya mulai dilatih untuk berbicara di depan banyak orang, tapi hanya sebatas kelas. Hanya di depan kelas. Untuk diri sendiri itu, kita dilatih untuk berbicara di depan, terutama saya, di depan angkatan saya sendiri, semua. Kurang lebih ada 100 orangan. Dan itu, jujur buat saya sendiri itu bukan pengalaman baru, tapi dengan sensasi dilihat oleh lebih banyak orang itu agak lebih baru lagi. Terutama untuk melatih skill berbicara saya, untuk melatih bagaimana saya berkosa kata, bagaimana saya menyusun kata-kata itu sendiri. Pelan-pelan menyadari, saya pelan-pelan mendalami makna apa yang direncanakan oleh guru-guru dari sekolah, apa yang sudah dirancang oleh guru-guru sekolah dengan serangkaian acara itu. Saya pelan-pelan mulai berpikir, mulai datang juga ke pemikiran saya bahwa alhamdulillah saya bersyukur saya dilahirkan dengan semua yang saya miliki. Alhamdulillah saya tergolong normal, alhamdulillah saya memiliki kecukupan. Jadi saya bersyukur dengan acara itu saya ditegur, dengan acara itu saya diingatkan kembali untuk lebih bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Untuk acara Penta Siswa sendiri, saya memamerkan aplikasi yang saya buat sendiri, itu bernama East Future. Jadi aplikasi itu bertemakan sebandel beberapa fitur yang mungkin terdengar agak normal, agak lumrah bagi semua orang, yaitu cuma zikir pagi petang, mungkin ada penghitung juga, ada pengingat sholat. Oh tidak, bukan punya sholat, ada zikir pagi petang dan asmalusnah, itu yang saya ingat. Jadi mungkin kedengerannya agak receh bagi beberapa orang, tapi dengan itu kita hitung bagaimana orang itu menggunakan aplikasi dengan mudah. Dengan kemudahan itu mungkin orang-orang yang memakai aplikasinya, ini agak mudah nih, kita jadi nggak terlalu ribet harus download aplikasi banyak, cukup dengan satu aplikasi ini, kita bisa dapat beberapa fitur yang kita mungkin bisa dapat dari 2-3 aplikasi lain, jadi saya gabungin jadi satu. Itu ada kesan tersendiri, karena seperti yang teman-teman saya kerjakan itu, kita buat aplikasinya kurang lebih 3-4 malam sebelum acara itu dimulai. Jadi dapat kabar ada pameran untuk aplikasi siswa, kita semua daftar yang alhamdulillah punya sedikit background aplikasi yang udah mulai berjalan, kita mulai kebut, alhamdulillah di hari H kita bisa pentas dengan hasil memuaskan. Masuk ke materi iOS ya, karena untuk saya sendiri, sebetulnya saya sudah mulai masuk ke ranah iOS itu semenjak kelas 2, tetapi itu tidak full iOS, karena saya menggunakan Flutter. Flutter itu sistem yang multi-platform ya, jadi bisa dimasuk ke Android, juga bisa masuk ke iOS. Saya waktu itu sempat memakai Flutter untuk beberapa bulan, terutama untuk mengejarkan proyek-proyek waktu saya internship. Jadi, waktu kita mulai diajarkan bagaimana cara menggunakan Xcode itu ya, itu saya sebetulnya agak kaget ya. Pertama itu karena saya pikir sintaks atau kode-kode yang akan kita pakai di Xcode itu bisa mungkin 180 derajat jauh dari yang kita pakai di Android, nyata tidak terlalu. Ternyata, oh ternyata cuma beda di sebelah sini aja ya, ternyata cuma beda di sebelah sini aja. Oh ternyata kalau misalkan mau belajar sendiri, nanti upgrade skill sendiri di luar itu bisa mulai dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, nanti di note, oh dari sini, sebelah sini, sebelah sini, bisa dikerjakan sendiri. Mungkin bisa upgrade dari sebelah sini, kalau sebelah sini kurang, nanti sebelah situ kurang lagi, nanti bisa ditarik lagi. Ya gitu, kurang lebih begitu ya. Untuk presentasi industri ya, di tugas akhir waktu itu, itu sangat berkesan sekali, terutama waktu itu saya sudah mulai berkarir, bisa dibilang saya sudah mulai bekerja juga. Saya jadi harus mulai mengatur waktu di mana saya harus mengerjakan tugas dari sekolah, di mana saya harus mengerjakan beberapa pekerjaan dari kantor juga, dan juga saya juga harus mengatur di mana saatnya saya mulai istirahat juga, membuat dan memberikan waktu saya buat saya sendiri. Itu menurut saya itu, gimana ya, agak sedikit sulit, karena manajemen waktu saya agak sedikit kacau di awal, dan Alhamdulillah di akhir-akhir, sekitar 1-2 bulan terakhir itu sudah mulai berjalan lumayan lancar. Untuk komentar yang masih diingat itu cuma satu, seberapa rajin user untuk login atau masuk ke website kita di situ. Karena pada saat saya presentasi, saya belum memasukkan fitur yang namanya push notification, yang mana itu lumayan penting ya untuk sebuah website, yang mana tujuan itu untuk mengingatkan terutama siswa, kepada tugas-tugas mereka atau ujian mereka yang akan datang di kemudian hari. Yang pasti paling ingat Ustadz Fikri Hilabi, beliau itu guru yang luar biasa bagi saya, saya lumayan dekat dengan beliau, bukan lumayan dekat sih, agak cukup dekat dengan beliau lebih tepatnya. Untuk materi-materi, beliau kesampaikan itu lumayan banyak, tapi yang saya ingat itu si roh, karena hampir semua si roh yang beliau sampaikan itu, cara menyampaikannya penuh semangat, dan membuat saya itu hati tergetar gitu, seru aja dengernya. Jadi, ya terutama materi-materi si roh ya, cerita-cerita sahabat, cerita-cerita pendahulu, itu yang membuat saya teringat dengan beliau. Yang pasti Tirafi ya, Tirafi Kazimi Yusuf, karena beliau tuh tadinya PKA bareng saya, jadi ya 3 bulan tinggal sama saya di daerah Cilegon sana, jadi ya lumayan dekat lah, masih ngobrol sampai sekarang, masih kadang-kadang kabar-kabar, kalau ada kerjaan juga masih diingetin. Kebetulan, Alhamdulillah, saya di SMP itu sudah dapat kurang lebih 5 jus, di angka jus 30, 29, 28, 26, dan jus 1, dan jus 2, lupa. Jadi, untuk di IDN itu, saya mengulang jus 2, 1, habis itu saya masuk ke jus 3, dan jus 4, jadi Alhamdulillah saya dapat 3 jus di IDN. Untuk ujian waktu itu, saya dapat kebetulan waktu lagi PKL. Jadi, saya pernah sekali waktu PKL, dan sekali juga waktu di IDN, waktu itu di akhir sebelum saya pulang. Waktu itu yang di luar itu, beberapa pertanyaan yang berhubungan sama hapalan saya, Alhamdulillah berhasil dijawab. Untuk yang di IDN tersendiri itu, saya waktu itu ujian tasmi, yaitu sekali duduk, baca 1 jus, dan Alhamdulillah saya berhasil. Saya itu mulai menyusun CV itu kurang lebih 1 bulan sebelum perintah PKL itu dikeluarkan. Jadi, kita dari IDN tersendiri, kita PKL itu cari sendiri, kita apply sendiri, kalau ditolak cari lagi, kalau enggak Alhamdulillah kita masuk ke perusahaan itu. Untuk pertama, saya kirim CV saya ke PT Garuda Indonesia. Di situ saya sempat dikabari balik, kata mereka, baik kami proses CV-nya, akan kami kabari untuk info lebih lanjutnya. Tapi kodololoh, sampai 1-2 bulan itu saya enggak dapat kabar balik, jadi saya pindah cari tempat lain. Nah, kebetulan, teman saya itu, Siti Raffi ini, dia dapat kantor, dapat diterima juga di daerah Cilegon, di PT KIT, Krakato Information Technology. Itu, saya langsung kirim CV ke mereka, Alhamdulillah beberapa hari kemudian, saya ditelepon balik, baik mas, kami siap olah CV-nya, nanti ditanya-tanya, tinggal di mana, segala macam, nanti info lebih lanjutnya langsung dikabari. Terus, di akhir bulan Februari itu, sudah mulai dikabarin, sudah diaksep, sudah diaprove, tanggal 1 Maret, saya pergi ke Cilegon untuk mulai internship-nya. Itu, sangat challenge sekali, karena saya itu mulai kelas 7, kelas 10 itu, bahasa Kotlin, eh, bahasa Java, Java Natif, kelas 11 Kotlin, nah, kelas 11 waktu internship itu, saya mulai bahasa Flutter. Flutter itu pakai Dart, jadi, agak sedikit, kaget juga di awal, karena, tata bahasanya agak sedikit beda, tata cara penggunaannya beda, susunan sintasnya beda sekali, tata cara penggunaan ini, itunya beda jauh, jadi, butuh, 1-2 minggu untuk orientasi, gimana cara pembuatannya, sampai akhirnya, ketemu titik, klaknya, akhirnya, lancar, sisanya. bisa dibilang, ini sangat berkesan ya, karena, saya nggak nyangka, kalau, 3 tahun di Iden itu, terasa sangat cepat, terutama karena pandemi ya, kurang lebih, saya, 6, 8 bulan, 8 bulan di Iden itu, dari bulan, Agustus, kurang lebih, sampai bulan, Maret, tanggal 15, tahun 2020, itu ada yang bawah pulang, itu kurang lebih 8 bulan, itu, gimana ya, itu kan, kayaknya pertama itu lama, itu 8 bulan itu 8 bulan terlama, yang pernah saya rasain, terus tiba-tiba dari, tanggal 15 Maret, sampai kemarin, bulan, tahun 2022, awal itu, itu, cepat banget, terus tiba-tiba udah wisuda lagi, kita, lihat, ke sana kemarin, kita sudah wisuda ya, kita sudah sampai di ujungnya, tapi, Alhamdulillah itu berkesan, jadi kita merasa kayak, kita akhirnya, sampai di sini nih, kita sama-sama sampai di sini, kita sama-sama sampai di titik ini, Alhamdulillah, yang pergi ada, yang tinggal lebih banyak lagi, jadi, kita ada kepuasan tersendiri, pas wisuda tuh, kita ada, bahasa kerennya itu, ada euporianya sendiri, kita ada, wah kita sampai sini nih, kita punya achievement baru, kita sampai, kita masuk bareng-bareng, kita keluar bareng-bareng juga di wisuda ini. lebih tepatnya, saya dan beberapa keluarga saya, saya, saudara saya dan om saya, mendirikan sebuah startup, yang bernama High Creative, ini berjalan di bidang production house, atau, bisa juga, bagian IT support, karena juga saya, bagian, mungkin ada klien yang minta, ini dong, kita juga mau bikin filter di Instagram, atau mungkin kita bikin augmented reality, saya juga bagian bikin itu, untuk yang di atasnya, saya juga termasuk co-founder. Yang pasti, ada namanya cerita Johnny, cerita Johnny itu, acara mingguan, dari JNE, ekspedisi, JNE Expedisi, dia itu punya acara mingguan, yang dimana, kita mendatangkan beberapa UMKM, kita, wawancara, bersama host kita, host kita tuh, ada beberapa dari luar, jadi mereka bisa sharing-sharing, bagaimana didirikannya, perusahaannya dia, bagaimana produksi, barang-barang mereka, yang data science, jadi, saya ini belakang lagi, mencoba untuk mengolah data, bentuknya itu Excel, saya mengolah datanya, menggunakan Python, saya buat program sendiri, untuk pertama-pertama, saya juga buat datanya sendiri, karena, saya itu, masih mencari gambaran, untuk data apa, yang nanti bisa diolah, mungkin apa, data-data dari perusahaan, atau data-data dari sekolah, jadi saya lagi mencoba, untuk buat datanya sendiri, nanti saya olah sendiri juga, terus saya coba, untuk implementasikan, mungkin-mungkin di sekolah, atau mungkin di perusahaan lain, kurang lebih seperti itu, untuk pendidikan lanjut, saya akan berkuliah, nanti, insya Allah, di bulan September akhir, di, Telkom University, di Kota Bandung, dengan jurusannya, data sains, masuknya, informasi, teknologi informasi, patokan, yang saya lihat dari IDN, terutama, matok dari guru-guru, dan teman-teman saya, ini dalam bidang usaha ya, dalam bidang, bekerja, saya sudah dapat, beberapa patokan, misalkan, saya lihat teman-teman saya, sudah mulai masuk, di dunia bekerja, saya lihat guru-guru saya juga, yang ilmu-ilmu IT-nya, di atas, jauh pasti di atas saya, itu, bagaimana mereka, bekerja, bagaimana di dunia profesional mereka, jadi, saya dapat gambaran dari sana, untuk, merencanakan, dan merancang, apa yang akan saya, kerjakan di nantinya, jagoan IT, pinter ngaji, dan itu, kata-kata, oh, sebentar, di dalam, agak huyar, asaran bagikan, gak dikasih, izin masuk, terima kasih,